Alah? Menariklah Ketika menemukan di sini Tidak ada orang yang lain Gimana menurut kalian Anime Death Live Season 3 ini, Episode 1-nya yang baru keluar beberapa hari yang lalu? Apakah menurut kalian itu ada kesalahan atau tidak? Kalau menurut saya sih ada kesalahan. Kalau biar nggak ribet-ribet lagi, saya coba kalian tuh lihat saja gambar berikut ini. Oke, gimana menurut kalian? Aneh bukan? Dan kita ini langsung saja ke pembahasannya. Awal musim ketiga dari serial Alien Dead Live harus fokus pada acara yang terjadi sesaat sebelum Halloween. Roh yang sangat aneh bernama Natsumi memiliki kemampuan untuk mengubah penampilan dan menyamar sebagai karakter lain yang dia inginkan. Shido yang malang dihadapkan dengan tantangan untuk menemukan roh dan mengencani roh ketujuh yang disamarkan bahwa ketika orang-orang mulai menghilang. Lebih buruk lagi, Natsumi mengubah toka dan para spirit lainnya menjadi anak-anak yang sangat membutuhkan. Shido harus mencari cara untuk membantu Natsumi menangani kompleks mentalnya bahkan ketika Deus Ex Machina Industri Den mencoba menangkapnya. Kot juga memanas karena pertikaian dalam Den dan upaya pembunuhan. Hidup semakin rumit ketika Origami bergabung dengan Den untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan tempur melawan spirit. Dia mencoba untuk membunuh toka yang sepenuhnya bertenaga sekali lagi tetapi dikalahkan. Kemunduran ini hanya menyebabkan dia merangkul tindakan yang lebih drastis. Meskipun Origami membenci roh karena orang tuanya dibunuh oleh roh 5 tahun yang lalu, dia akhirnya menjadi roh ke-8. Spoiler coy. Tobi si Ancient. Juga merupakan alasan lain mengapa proyek anime yang baru diumumkan mungkin adalah Dead Life Season 3. Refresi mengumumkan waktu dan jam relevan dengan Kurumi. Tetapi cerita yang akan datang berasal dari novel melibatkan perjalanan waktu. Kurumi mengirim Origami kembali ke masa lalu untuk membunuh Phantom dan mencegah entitas mengubah manusia menjadi roh. Dengan memberi mereka sepihan kristal. Tetapi ada konsekuensi yang tidak diinginkan terhadap tindakan Origami. Kurumi juga mengirim Shidok ke kota Tengu 5 tahun lalu untuk membawa Origami kembali dari keputusasaannya. Tak perlu dikatakan Dead Life Season 3 akan menarik. Ya semoga saja untuk kedepannya lagi ya biar nggak kayak di episode satunya ini, Dead Life-nya. Biar nggak sabah juga kayak anime Origasuki Nanua Imoto Dakejo Janai. Semoga saja di episode berikutnya ya semakin bagus lah. Biar nggak kecewa juga para penonton yang menunggu anime Dead Life ini. Ya sampai segini dulu pembahasan dan spoiler tentang alur cerita Dead Life sesediganya. Ya memang bakalan bener juga ini sih dari rumor-rumor yang saya baca-baca itu. Si Tobi si Origami pasti aja bakal menjadi spread ke 8. Ya sepertinya bakalan kawai seperti gambar berikut. Pembahasan dari kawai kan? Sumpah. Tapi dia tuh bukan bisa dibilang wajibu saya ya. Ya tapi belum beli raki murahnya. Sialah. Oke untuk video selanjutnya itu saya tuh ada sepertinya itu masih lanjut juga ini ngebahas tentang Dead Life-nya ini. Dan sampai bertemu di next video Jamilasan.